Amma inkunta la ta'arifuhu Amma inkunta la ta'arifuhu illa fil jamal Fahadha huwa maqamul awam Jika engkau hanya mau kenal Allah Dalam keadaan senang saja Berarti engkau masihlah orang awam Selama-lamanya jadi orang awam Kok luhaninya gak naik-naik Maunya cuma dapat nikmat Gak mau diuji Dan saya sudah berkali-kali juga memberikan analog Kalau kita sekolah Nama kita gak ada di daftar ujian Kita marah apa enggak Dan kenapa orang-orang tidak marah sekarang Jika dia tidak diuji Saya harus bersyukur dengan ujian Apapun ujiannya Diuji kawan, diuji teman Diuji guru Pada hakikatnya bukan mereka yang menguji Yang menguji adalah Allah SWT Ada potret dua orang ibu Di dalam Al-Quran Disebutkan di akhir syarah ini Pertama, Sayyidatuna Maryam Ibunda Maryam Boleh gak nyebut Bunda Maryam Boleh gak? Apa menyerupai agama sebelah? Bunda Ada yang ngechat kita Gak boleh sebut Bunda Itu orang gereja Ya salam Gereja belum ada di Indonesia Kita orang Indonesia sudah nyebut Maknya Bunda Ya Jangan kebalik Oh gak nyebut Gak boleh nyebut Maria Maria itu bahasa Orang kafir Inti belajar dululah Bahasa Semit Semit itu ada tiga minimal Arab Apa lagi? Suryani Apa lagi? Bahasanya orang Israel apa? Ibrani Bahkan Ini semua Induknya ada satu bahasa Namanya Aramiyah Ada yang mengatakan terpisah Ini ahli bahasa juga lain Sekarang bahasa Aramiyah Atau Aramaik Hanya dikalamkan Tiga negeri di Surya Kita udah ketemu Kawan kita ada orang Surya Saya tanya Konfirmasi katanya benar Hanya tiga kampung Tapi gak usah khawatir Indonesia ini negara Paling banyak bahasanya sedunia Baru Papua Nugini Papua Nugini itu beda kampung Sama kayak Papua Beda kelurahan Sudah beda bahasa Maka disana Orang lebih banyak berbahasa Indonesia Daripada berbahasa Kampungnya Karena beda kelurahan Beda kecamatan Sudah lain bahasa Ya Sayyidatuna Mariam Atau Bunda Mariam Sama Beliau ini Ketika dikabarkan Dapat anak Tapi gak ada lakinya Gak ada bapaknya Cuma nanya doang Saya kan Tidak pernah disentuh Laki-laki Menikah Tidak pernah Disentuh Gak pernah Mana mungkin Bisa punya anak Itu aja protesnya Gak ada protes yang lain Protesnya cuma Melihat tubuhnya Kan biasanya perempuan Menikah Hamil Biasa Ini gak ada Oleh karena itu Beliau disebut Siddiqiyah Gak banyak protes Meskipun pernah Ada ratapan-ratapan Ketika hendak Melahirkan Tapi ratapannya Ratapan bukan Menolak takdir Ya Itu beda Dia cuma curhat-curhat aja Curcol Kata orang bilang Lain dengan Sayyidatuna Sarah Sayyidatuna Sarah Umurnya sudah tua Mungkin 60 Atau 70 Lalu hamil Dikabarkan hamil Di kemudian Merasa aneh Masa sih Sampai pukul mukanya Gak mungkin Ini kabar gak benar Itu ungkapan bahasa Arab Mubal Maka Sayyidatuna Sarah Disifatkan dengan Sifat yang lain Tapi bukan Siddiqiyah Siddiqiyah itu Ma'rifat Sayyidatuna Maryam Ma'rifat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Menerima Apa adanya Itu dia Gak banyak Tanya Kalau Siddiqiyah Makanya Orang belajar Ilmu ma'rifat Kebanyakan Bukan Siddiqiyah Tapi Kebanyakan Ilmu Sayyidina Ali Karena pakai Pertanyaan Lebih banyak Kalau Siddiqiyah Bukan gak ada Beritanya banyak Pertanyaan Satu dua Selesai Ya Di Quran itu Ada pertanyaan Dibalikkan Kepada Sayyidatuna Sarah Apakah kamu Merasa Takjub Heran dengan Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Ini Hikmah Malam ini Mau ditambah Langsung Tanya jawab Ya ok Baik Kita baca Lagi Lalu Tanya jawab Jangan lagi Engkau Merasa Heran Dengan Keburukan Perubahan Fana Kehancuran Di bumi Karena itu Adalah Sifat Aslinya Bumi Jangan Kamu Merasa Heran Dengan Musibah Yang ada Di dunia Karena Itulah Karakter Aslinya Dunia Karena Dunia Sifatnya Tadi Dua Dia Akan Menampilkan Dua-duanya Kemanapun Engkau Memandang Kemanapun Engkau Melihat Ditambah Dengan Kalam Imam Malik Ini Tambahan Saya Jika Itu Dibuat Karena Allah Jika Yang datang Malam ini Karena Allah Nanti InsyaAllah Di sorga Allah Pertemukan Lagi Kita InsyaAllah Saya pun Juga Sama Mungkin Saya Niatnya Gak Bener Bapak Aja Ngumpul Nanti Gurunya Yang Lain Tapi Saya Berdoa Ya Allah Luruskan Niatku Kuatkan Batinku Ini yang Disampaikan Guru Kami Waktu Semeneb Kemarin Di Madura Abu Abu Ya Taifur Ali Wafa Hafizahullah Beliau Juga Seorang Mursi Tariqan Naqshaband Dia Satu Tabakat Di Atas Saya Apa Kata Beliau Jika Memang Ruh Dulu Pernah Bertemu Di Sana Di Alam Ruh Maka Dia Akan Bertemu Lagi Dengan Cara Apapun Di Alam Fana Ini Nanti Dia Akan Bertemu Lagi Di Masa Mendatang Di Alam Yang Walaupun Sipitnya Lain Jenggot Lain Kompong Lain Kulit Lain Tidak Ada Masalah Apapun Karakternya Apapun Suku Bangsanya Mau Dia Di Ujung Dunia Kalau Dulu Di Dalam Ruh Pernah Bertemu Apapun Metodenya Dia Akan Dipertemukan Kembali Oleh Allah Semoga Ini Bentuk Reuni Kita Amin Ya Rabbal Al-Amin Wassalamuala Nabi Muhammad Fadda